Pada kesempatan kali ini, Mimin akan mencoba mereview lensa makro dengan jarak maksud ke objeknya itu 20mm. Halo Pond Grapper, ketemu lagi dengan channel Pond Grappi Indonesia. Salah satu jenis foto yang harus kita pelajari adalah makrofotografi, yaitu jenis foto dengan objek makro atau kecil. Tapi untuk smartphone sendiri itu harus ada lensa tambahan, biasanya disebut dengan lensa makro. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan mencoba mereview lensa makro dengan jarak maksud ke objeknya itu 20mm. Nah, ini jenis bentuk lensanya. Nah, kira-kira apa saja sih kelebihan dan kekurangan, serta bagaimana cara memakainya. Mari, simak video selengkapnya. Nah, ini dia jenis lensanya. Di sini ada tulisan makro. Dan ini warnanya biru ya. Kita coba buka. Ini lensa di dalamnya. Terus ini juga bisa dibongkar semuanya ya. Jadi bisa dipisahin seperti ini. Mempermudah kalau kita membersihkan. Kalau mau dibersihin jadi lebih gampang. Nah, kita pasang dulu. Nah, lensa ini itu jenis lensa makro 20mm. Jadi, jarak antar lensa dan objek foto itu sekitar 2-3 cm. Kalau kelebihannya sendiri, lensa ini dari segi bentuk ya. Ini lebih mungil, lebih kecil. Jadi, lebih mudah kalau dibawa kemana-mana. Itu kelebihannya. Nah, untuk selain itu, dari segi penjepitnya juga ini kuat ya. Jadi, awet lah. Ini awet. Tapi, kekurangannya itu dari segi bahan yang ada di lensanya. Bahan ini nih. Nah, ini tuh bahannya kalau saya sendiri tuh kurang suka. Karena nggak halus, nggak smooth. Terus beberapa lem di dalamnya itu masih kelihatan. Jadi, kurang rapi. Tapi, untuk hasilnya nanti kita cek aja ya. Itu untuk review-nya. Dan, kalau kita beli lensa ini, kita dapat kain pembersih. Ini semacam kain yang buat ngebersihin kacamata. Jadi, setiap kali kita hunting, nanti kita bersihin lensanya pakai ini. Ini tujuannya biar nggak kotor dan nggak jamuran. Jadi, kita bersihin setiap kali hunting. Dan, untuk perawatan, kalau bisa setiap pagi, itu dijemur sekitar 10-15 menitan. Agar jemur atau dikotoran yang nempel pada lensa itu hilang. Oke, sekarang kita coba untuk hasilnya ya. Nah, sekarang kita sudah berada di tempat hunting. Saya sudah siapkan kameranya sama lensanya. Tapi, ini biar hasilnya lebih bagus. Silikonnya saya lepas dulu ya. Oke. Sekarang, ini cara pemasangan lensanya. Cara pemasangan lensa di kameranya. Bisa didekatkan kameranya. Sebentar. Jadi, ini cukup di jepitkan seperti ini. Di lensa. Ya. Terus, kita buka kamera. Nah, ini pasti ada fig net semacam ini. Nah, tapi kita bisa paskan dulu ya. Biar lebih simetris. Sebentar. Ya, kita ubah resolusi fotonya dulu. Biar nggak full, tapi ke 4 banding 3. Ya. Terus, kita pasang lagi kameranya. Nah, ini kan kurang pas. Kita simetrisin, tengahin. Nah, sekiranya cukup. Nah, sekiranya cukup. Kita bisa coba langsung. Nah, ini dia ada objek ya. Tanaman. Ini cukup kecil. Bahkan di kamera biasa hampir nggak kelihatan. Sekarang, kita coba take foto pakai lensa tadi. Nah, untuk cara mengambil gambarnya itu ada 2 opsi. Pertama, kita pakai seperti biasa. Seperti ini kita dekatkan. Terus, kita ambil. Lalu kita crop. Atau kita zoom 2 kali. Kalau nggak, maksimal 2 kali. Bisa 1,5 atau secukupnya. Sampai benar-benar jelas. Ya, misalnya semacam ini. Terus kita ambil. Jadi, sering tremor emang ya. Tangannya getar kalau bagi hunting makro. Nah, ini salah satu contohnya. Pertama. selamat menikmati